Nah maksud saya, apakah kasus pengukulan ini memiliki substansi yang lebih besar gitu Mas Yang langsung dirasakan oleh publik secara luas Ataukah memang ini sekedar ya heboh aja tanpa substansi yang ada gitu Mas Resa Oh jelas, kita harus perbincangan ini secara serius Kenapa? Tadi saya katakan Tentang penistahan agamanya saja sudah kita pandang dengan penuh kesungguhan dan kesirusan hati Penganiayanya juga tidak bisa kita pandang sebelah mata Terlebih lagi ketika penganiayan itu berlangsung di dalam ruangan, di dalam lingkungan yang semestinya kita pastikan aman Kita bernalar ya Ketika kepolisian memutuskan untuk menahan seseorang Kenapa sih tidak dibiarkan saja di luar lalu wajib lapor gitu misalnya Kenapa kok harus ditahan? Itu pertimbangannya ada tiga Pertama, untuk mencegah agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya Yang kedua, untuk mencegah agar yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti Jadi ketiga, untuk mencegah agar yang bersangkutan tidak melarikan diri Jadi kita bisa bayangkan, kenapa polisi memilih untuk menahan seseorang adalah untuk memastikan proses hukum bisa berjalan dengan lancar Yang bersangkutan diamankan Nah kan jadi ironis Penahanan dilakukan dalam rangka mendukung proses hukum berjalan dengan lancar Tapi penahanan malah bisa berakibat yang bersangkutan mengalami cedera Sehingga justru mempersulit proses hukum itu sendiri Kan disitu ironisnya Tambahan lagi, pihak yang disebut sebagai penganiaya itu juga adalah aparat penegak hukum Yang semestinya menjadi panutan sekaligus tolak ukur bagaimana semestinya hukum ditegakkan di negara kita Kombinasi dari dua hal itu yang membuat saya pada dasarnya mendukung adanya atensi serius dari masyarakat termasuk dari warga net Walaupun peristiwanya sendiri dari sisi fenomena ini bukanlah sebuah peristiwa baru Ini peristiwa yang amat sangat biasa berlangsung di dalam lingkungan semacam itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sisi kebangkitan perkayu ini dihentikan 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 Sisi kebangkitan perkayu ini dihentikan